Ini sawit, saya akan mendahulukan sawit yang buahnya kurang atau memang tidak berbuah kan Disini kita mencoba menggunakan popu NPK mutiara yang 16-16-16 itu ya Saya akan mencari sawit yang tidak berbuah Dan saya akan menandainya dengan cat, saya akan mengecat ya Saya akan beri warna, biar tahu bedanya mana yang menggunakan popu NPK-16 dan mana yang tidak Nah seperti ini Ini tidak ada buah sama sekali Sama yang di sana, juga tidak ada buah Menggunakan popu ini, mutiara 16-16 kawan Ini diimpor oleh dan distribusikan merauke tetap jaya Ini kadarnya bisa kawan-kawan lihat disini Nitrogen, poster dan kalip oksida ya, 16% Saya akan mencoba memupukkan dengan dosis kisaran 1,5 kg ya Sekarang kawan-kawan, simak terus Sekarang kawan-kawan, simak terus Terima kasih gunakan ini ya ini kisaran setengah kilo jadi saya akan menggunakan ini minimal 3 3 serokan ya per batang dan saya akan memberi warna untuk yang saya pupuk jadi biar membedakan mana yang sudah dipupuk dan mana belum karena kalau mau dipupuk semua ini pupuknya masih kurang kawan oke kita mulai ini saya kasih cat untuk mau menandai kira-kira ada pelepas ini tidak berbuah juga dan tidak lupa kita kasih tanda nah kawan untuk melihat bagaimana hasilnya tentu kita harus menunggu sebulan lebih ya jadi silakan simak terus video ini biar menjadi perhitungan kawan-kawan kalau mau membeli pupuk mutiara 16-16 ini oke sekian dulu kawan-kawan terima kasih dan jangan lupa dukung kita dengan cara klik tombol berlanggan di bawah ini oke saya mau lanjut dulu kawan baiklah kawan-kawan ini adalah sawit yang saya pupuk ini yang seperti ini yang masih berbuah ya masih ada sedikit-sedikit yang berbuah masih ada buahnya gitu dan yang berikutnya yang ini yang ini juga masih ada si buahnya tapi tidak banyak nah ini bunganya seperti itu kawan jadi saya pupuk juga kita akan melihat beberapa waktu lagi atau beberapa bulan lagi bagaimana reaksinya yang ini berbuah tapi bunganya kering nah itu tanda yang ini tanda tanda saya cat ini berbuah lumayan banyak tapi dia untuk kedepannya sepertinya dia akan nge-track saya mendahulukan yang seperti ini kawan nah yang ini tidak ada sama sekali buah tidak ada cuma ada bakal bunga ya ini dia cuma itu yang ada jadi kita akan lihat ini beberapa bulan lagi apakah memang benar-benar bagus pupuk NKK 16-16 ini yang ini juga tidak ada buah yang ini juga parah sekali ada bunga tapi kering sudah saya pupuk juga kawan jadi kebanyakan yang saya pupuk ini yang tidak-tidak beres ya seperti yang ini yang ini buahnya sangat kecil pelepaknya ini terlalu dempet dengan pelepak lain jadi buahnya kecil kawan nah seperti ini ini sangat susah mengambilnya sering kita harus merusak pelepak yang dibawahnya ini biar bisa mengambil buahnya kawan oke jadi itu dulu untuk video kali ini jadi intinya saya mau membuktikan pupuk ini kawan pupuk NPK 16-16 katanya pupuk sultan ini tapi saya bukan sultan oke kawan-kawan untuk video hari ini saya cukupkan dulu kita tunggu kelanjutan dari pupuk ini beraksi bagaimana oke saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa dukung channel kita kawan-kawan dengan cara klik tombol subscribe untuk berlangganan dan juga like video ini jika teman-teman menyukai video ini oke sampai jumpa di video yang berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati